ya oke guys hari ini kita mau bikin lasagna ya guys ya ini bahan-bahannya tentu ada kulit lasagna kita rebus sampai matang kira-kira 15 menit kemudian untuk isinya itu ada keju kita pakai keju mozzarella untuk krimnya ada telur ada susu cair ada daging giling untuk isiannya kemudian ada oregano juga ya guys ya ada tepung terigu juga untuk bikin apa namanya krimnya dan juga bawang putih bawang bombe ya guys ya oke ya ini kulitnya udah kita rebus kita matang waktunya kita bikin isinya ya guys ya kita tumis dulu bawang eh bawang bombe dan bawang putihnya sampai matang kemudian baru kita masukkan daging cincangnya ya guys ya kita pakai daging sapi ini ukurannya kita pakai masaknya ini sekilo daging sapi kemudian sausnya kita pakai saus tomat ya saus tomat juga sama ukurannya itu eh satu kilo ya guys ya jadi kalau dagingnya sekilo saus tomatnya sekilo ya guys ya oke ya ya seber bandinginnya satu banding satu ya guys ya kemudian kita aduk sampai tercampur melata tambahkan juga oregano ya guys ya kita tambahkan kita aduk lagi kemudian juga tambahkan ada garam dan juga lada halus ya guys ya jangan lupa dicicipin ya guys ya supaya rasa isian rasanya kita tambah sedap dan nikmat ya guys ya oke kalau isinya udah siap mateng kemudian kita tata ya kita susun kulitnya di atas tempat ya tempatnya entah loyang atau aluminium foil ya guys ya ini kita pakai loyang stainless ya guys ya karena kebutuhan kita pakai loyang ya bisa biasanya juga ada yang pakai foil kita susun kulitnya serata ya sam tutup rata alasnya kemudian kita masukkan isiannya daging cincang ya guys ya kira-kira itu sepertiganya dari tempatnya ini sepertiga loyang ya guys ya kalau udah siap kemudian rata kita taburin sama keju ya guys ya kita barut kejunya kita pakai setengahnya ya guys ya berarti setengah batangnya buat nanti kemudian kita tutup lagi sama kulitnya ya guys ya oke kita tutup lagi sampai rapet ya baru kemudian kita kalau udah rapet seperti ini kita bikin krimnya ya guys ya krim pertama itu ada dua krim ya ya guys ya jadi ada krim pagi dan krim malam lah istilahnya ya guys ya oke ini bahan-bahannya ada terigu ada susu cair ada telur ya guys ya kita masukkan kita kocok untuk krimnya sendiri ya guys ya itu krimnya ada yang krim pertama krim pagi ya itu cair ya guys ya bentuknya nanti untuk krim keduanya krim malam itu padat ya guys ya oke ini terigunya seperempat telurnya lima butil dan susu cairnya itu satu liter ya guys ya kita masukin kedalam wadah kemudian kita kocok ya guys ya kita kocok sampai lepas kocok lepas ya guys ya kalau udah tercampur merata semuanya antara telur susu dan terigunya kemudian kita tuang ya guys ya di atas kulit tadi ya guys ya kita siram semuanya sampai rata tambahkan juga oregano ya guys ya jangan lupa ya oke iya 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 kemudian kita tutup pakai foil dan kita panggang ya guys ya kurang lebih kita panggang selama 15 menit ya guys ya jangan lupa sambil nunggu ini mateng apa lasanya kita mateng kita bisa siapkan untuk krim kedua ya guys ya krim keduanya sama juga isinya ada terigu tapi kali ini digoreng ya guys ya dimasak terigunya sama susu cairnya ya guys ya susu cairnya juga itu seliter terigunya juga seperampat ya guys ya oke ya iya kita masak kita masak itu sampai mengental ya guys ya kalau udah mateng ya guys ya baru kita kemudian kita oleskan di atas lasanya yang udah dipanggang tadi ya guys ya kita oles-oles oles sampai tersampur merata semuanya kalau udah merata kita tambahkan lagi paru dan keju ya kejunya jadi kita pakai seperempat ya guys ya ini seperempat 250 gram lah ya 250 gram dan kita pakai setengah-setengah ya guys ya setengah untuk yang tadi waktu panggangan pertama dan setengah untuk ke panggangan kedua ya guys ya jangan lupa kalau udah rata semua kita taburin juga oreganonya juga ya guys ya lagi kita tabur oreganonya lagi jadi dua kali dua kali ya guys ya kita tutup lagi dan masukin kedalam open lagi ya guys ya kita panggang lagi 15 menit lagi ya guys ya di dalam open jadi prosesnya itu dua kali dua kali ya guys ya krimnya dua kali manggangnya dua kali merut kejunya juga dua kali dikasih oreganonya juga dua kali ya guys ya dan ini dia penampakan lasanya kita yang sudah mateng ya guys ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah dan sukses selalu dadah selamat mencoba dapati